selamat menikmati seperti biasa sebelum masuk pembelajaran fikir marilah kita berdoa bersama-sama diawali dengan pembacaan ta'ud dan dilanjutkan dengan tawasul yang ditujukan kepada beginai nabi muhammad nah seperti biasa kalian ikuti apa yang bukuru sampaikan disini dengan mengangkat kedua tangan ya a'udzubillahiminasyantanirrojim bismillahirrohmanirrohim ilahhadradin nabi Mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallamihi wa zuriyatihi wa ahli wa ahlihi bayti il kiram ilahhadradin syah abd al-qadir al-jailani ilahhadradin syah hasrim al-shari ilah mu'asadatis ta'limiyati kebun sari wa asadidina wa talamidina wa walidina al-fatiha a'udzubillahiminasyantanirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrohim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina suratul musnaqim suratul lazina an-amda'alihim wa il-maghdubi alayhim radhidu billahi rabbah wa bil-islami dina wa bi-muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyah wa rasulah rabbi zidani ilma warzuqani fahma amin 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 ya rabbal alamin kita lanjutkan salat nari ya Allahumma sali salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadin niladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa khusnul hawadimi wa yustaz kuramamu biwajhihi lkarim wa ala alihi wa suhabihi fi kulli lam hati wa nafasim wa nafasim mi'adatikul li ma'lumillah alhamdulillah mudah-mudahan dengan pembacaan salat nari ya akan mempermudah kita untuk belajar baiklah anak-anak hari ini kita akan belajar tentang adab salat berjamaah adab itu pasti adab itu adalah tata cara salat berjamaah nah kalian tentunya masih ingat apa itu salat berjamaah salat yang dilakukan oleh dua orang lebih jadi ada imam dan makmum jadi salat menjadi salat berjamaah itu harus ada dua orang yaitu ada imam dan makmum ini bisa menjadi salat berjamaah nah kemudian kita masuk ke sini salat termasuk hukun islam yang keberapa termasuk hukun islam yang ke dua yang pertama apa anak-anak yang pertama adalah membaca asyadat asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah itu hukun islam yang pertama kemudian yang kedua diterapkan dalam kegiatan sehari-hari yaitu melakukan ibadah salat lima waktu yang kita lakukan sehari semalam ada berapa bagus sekali ada lima kali coba disebutkan apa saja yuk ya betul yang pertama adalah duhur duhur berapa rokaat duhur empat rokaat asyad empat rokaat mahrib tiga rokaat isyad empat rokaat kemudian yang terakhir adalah subuh subuh ada dua rokaat nah surat fardu boleh dilakukan di masjid maupun di sholat namun sangat dianjurkan untuk dilakukan sholat berjamaat jadi hukumnya apa hukumnya adalah sunnah mu'akat sunnah yang dianjurkan oleh nabi muhammad lebih baik melakukan sholat berjamaat daripada sendirian sholat sendirian disebut apa bagus sekali masih ingat berarti kalian sholat sendirian disebut sholat munfarid kalau bersama-sama namanya apa sholat berjamaat baiklah pahala yang didapat dalam sholat berjamaat itu ada 27 kali lipat daripada sholat sendiri sholat sendiri tadi apa ya namanya nama lainnya adalah munfarid sebelum sholat berjamaat kita harus mengetahui adab atau tata cara adab sholat berjamaat yang pertama ya apabila dilakukan di masjid antara lain memilih pakaian yang bagus jadi kalau kamu mau sholat itu pilihlah pakaian yang terbaik diantara kamu akan lebih baik lagi memakai warna putih nabi Muhammad itu akan suka sekali baju berwarna putih bersih tanpa ada tulisan apapun ya jadi putih bersih ya nana kemudian yang kedua mengambil air bumbu dari rumah di air bumbu dulu di rumah baru melakukan sholat berjamaat di masjid kemudian yang ketiga membaca doa dalam perjalanan menuju masjid ini kata caranya adabnya ya adab kemudian membaca doa saat masuk ke dalam masjid dan yang kelima melaksanakan sholat sunnah dua rokaat sebelum duduk dan biasanya dilunjutkan dengan apa iktikaf iktikaf di masjid berdiam diri dengan apa dengan fikir berdoa kepada Allah mendekatkan kepada Allah itu ya anak-anak ya anak-anak mungkin dari pembelajaran fikir tadi hukur hanya memberikan sedikit saja ilmu pada kalian bahwa kita lebih baik melakukan sholat berjamaat daripada sholat sendirian khususnya bagi laki laki itu wajib tidak ada sunnah mu'akat yang mendekati anjuran mendekati wajib wajibnya gimana di sholat atau di masjid dan anak-anak ya dan untuk yang perempuan bagaimana untuk yang perempuan boleh tapi dengan syarat tidak memakai baju memakai baju yang tertutup menutup aurot dan tidak memakai wangian yang berlebihan nah itu anak-anak mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa penutup pembelajaran dengan bacaan wal asr atau surat al asr bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi hussar illa allazina amanu wa amilu salihati watawasawu bilhaq watawasawu bilsober bismillah hitawakaltu alallah la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim walhamdulillahi robbil alamin alhamdulillahi robbil alamin selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada kalian semoga apa yang bukuru sampaikan dapat memberikan manfaat yang terakhir pesan bukuru kerjakan tugas tepat waktu muhanut sama orang tua lakukan sholat sesuai dengan waktunya tepat waktu jangan sampai ditinggalkan ya anak ya jaga kesehatan kurangi permain yang perlebihan karena ini masih masa penuhnya akhir kalam maafiq ila kuwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh